Setiap ilmu itu punya masalah sendiri saat dia terbentuk. Kalau Anda mau jadi sains, maka Anda harus memenuhi seluruh perangkat-perangkat scientific, metodologi yang objektif. Jadi, spasal pertama ilmu sosial itu dibenturkan dengan objektivitas natural, natural science. Itu benturan pertamanya. Jadi ketika ilmu itu mau terbentuk, ketika sebuah ilmu mau terbentuk, as a science, sebagai sebuah ilmu, pasti punya masalah sendiri. Masalahnya sendiri. Karena dia harus mendudukkan ilmunya di antara keilmuan yang sudah mapan. Nah, kita sudah agak mulai masuk ke substansi ini ya. Tadi sudah ada apa itu? Teori kritik, teori kritis gitu. Kita sudah menyebut nama-nama itu ya. Kita akan coba mendalami bersama-sama. Saya serius Mas Imam, saya sambil akan catat-catat juga nih. Saya akan banyak belajar ya sama Mas Imam. Karena belajar langsung sama, kalau kami menyebutnya mbaknya teori gitu ya, mbak Eri Seda itu ya. Dan untuk teman-teman semua ketahui, saya juga teman-teman dan saya juga beruntung ya bisa ikuti webinar ini. Karena yang dihadapan teman-teman, yang dihadapan saya, ini merupakan murid kesayangannya diri mbak Eri Seda itu sendiri. Bukanlah, biasa ya biasa ya. Murid kesayangan, ya mahasiswa kesayangan yang mbak Eri Seda ini sendiri. Jadi kita perlu banyak belajar ini, menggali bagaimana sebetulnya teori dan perkembangannya. Begitu ya Mas Imam ya. Nah, kita akan mulai juga, mulai sedikit lagi nih untuk masuk ke substansi teori sosial. Nah, kita akan coba masuk mendalami terkait dengan teori sosial. Sedikit-sedikit saja dulu. Kalau kita lihat ya, teman-teman sahabat CIC, dan Mas Imam juga mencermati tentunya, bahwa kita bisa merujuk peta teori sosial, kita bisa melihat ada tadi saya menyebut dengan teori kritis, ataupun teori kritik, bisa dilihat juga dari yang namanya peta ya, berarti ada kronologisnya ya, bisa merujuk dari awal pemikirannya Kant, Immanuel Kant, dan para pengikutnya sering menyebut dengan Kantian, yang memang lebih mengkritik. Ini masuknya di era pencerahan ya, bahwa yang namanya, yang hal sifatnya dogmatis, agama katakan, ataupun gereja dalam konteks itu, itu sangat diagungkan gitu. Ketika gereja menyebutkan pusat dari tata surya adalah bumi, artinya bukan matahari seperti itu, maka keseluruhan masyarakatnya harus meyakini itu ya, yang namanya itu dogmatis. Situ mulai adanya Kant dengan lebih kepada ingin mengatasi dogmatisme itu ya. Ini awal-awal, bisa dikatakan awal-awal, kronologisnya, tanda petik ya benih-benih kritik, dalam teori kritik. Yang kedua kita bisa melihat misalkan dalam cara pandang Hegelian, yaitu lebih kepada para pengikut dari Hegel itu sendiri, bagaimana sebetulnya kita bisa melihat dialektika ataupun nalar, bahwa kita harus istilahnya harus tanda petik juga ya, melawan dari dogma-dogma dengan nalar, nanti ada istilahnya dialektika. Itu cara-cara pandang, cara bernalar. Bagaimana sebetulnya demokrasi hari ini pun diawali dari cara-cara ya katakan cara-cara bernegara dahulu, dahulu kala ya, sampai sekarang bisa ada sebuah gagasan yang disebut dengan demokrasi dan lain-lain. Nah yang selanjutnya ada tradisi Maxian ya, ini mungkin teman-teman sudah banyak juga membahas, banyak juga berbicara terkait dengan ini, ini masuknya kepada tradisi berpikirnya, kritiknya Max, dan masuk juga nanti ke mazhab Frankfurt. Ada mazhab Frankfurt ini ada generasi pertama, di situ ada Hockheimer, Adorno, dan juga Marcuse, ini lebih kepada yang sifatnya lebih kepada skeptis ya, seperti itu. Dan ada mazhab Frankfurt generasi kedua, yaitu Habermas dengan yang lebih optimisme. Di situ ada istilahnya nanti tindakan komunikatif, bahwa walaupun kritis, Habermas ini lebih agak menyukai konsensus. Ini kita akan bincangan dengan Mas Imam ini, saya hanya memberikan jalurnya dulu ya, bahwa memang diawali dari, ini jangan sampai terlalu kaku ini Mas Imam ya, ini udah saya coba untuk mencairkan ya. Kalau berbicara, saya sambil mau nulis nih Mas Imam, saya akan belajar banyak dari perbincangan ini, bahwa kronologi ataupun teori kritik ini muncul, kita akan bahas mungkin dari situ dulu ya, diawali dari misalkan ada pemikirannya ataupun cara pandangnya kantian yang mengkritik dogmatisme kala itu, dan juga ada Hegelian, dan juga kemudian ada Maxian, dan selanjutnya. Ada juga sebetulnya selain Madhah Prangput ada Freudian, itu mungkin tidak akan terlalu kita bahas, itu kemudian ada Madhah Prangput generasi satu, dan ada generasi dua, dan dilanjut sebetulnya untuk tradisi berpikir kritik ini, ada yang disebut dengan poststrukturalisme, ada yang disebut dengan postmodern, dan lain-lain. kita akan coba bincangkan ini, mungkin saya akan memantiknya, ataupun mengajak ngobrol Mas Imam dengan pengantar yang sudah saya berikan, dan mohon Mas Imam memberikan, untuk yang pertama ini, untuk bincang-bincang pertama ini, memberikan gambaran umum kembali peta-peta yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan dulu sampai di situ, Mas Imam. kalau boleh juga, Mas Imam mungkin bisa memberikan gambaran umumnya juga sebelum kekritik, mungkin Mas Imam bisa merujuk dari pemikiran awal, dari Komte katakan dengan positifismenya, mungkin bisa dari situ, sampai kepada misalkan Durham, sampai Parson dengan struktur fungsional, struktur fungsionalnya, dan ada Kalmak tentu dengan konfliknya, baru sampai kepada kritik. Itu dipersilahkan kepada Mas Imam. Yang pertama, disilahkan Mas Imam untuk memberikan gambaran umumnya kembali. Silahkan Mas. Siap. Makasih Mas Agus. Ini sebenarnya saya bukan mau ngasih kuliah ya. Siap. Males sebenarnya ngasih kuliah. Saya tuh gini, ini cerita nih kepada orang-orang yang nonton ini ya, atau orang-orang yang menyaksikan rekaman ini. Jadi gini, ini cerita lucu-lucuan aja ya. Saya tuh dihubungin Mas Agus ya, buat ngobrol-ngobrol. Jadi saya sama sekali tidak menyiapkan powerpoint, tidak menyiapkan apapun. Saya pengen diskusinya tuh kayak kita diskusi nongkrong sambil ngopi di mana, di kafe. Setuju. Santai. Saya menjawab Mas Agus menimpali dan segala macam. KPE virtual Mas Imam. Siap, jadi santai aja ya. Jadi gini, kalau ditanya ya, kalau ditanya, ini saya mau mendongeng. Saya berdongeng. Ini dongeng aja ya. Jadi emang gini, setiap ilmu itu punya masalah sendiri saat dia terbentuk. Semua ilmu. Oke. Semua ilmu. Ilmu apapun itu pasti punya masalah tersendiri. Konteks sosial masyarakat ya, Mas? Jadi ketika ilmu itu mau terbentuk ya, ketika sebuah ilmu mau terbentuk nih, as a science, gitu ya, sebagai ilmu itu pasti punya masalah sendiri. Masalahnya sendiri. Karena dia harus mendudukkan ilmunya di antara keilmuan yang sudah mapan, kemudian menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang, jadi kendaraan pertama gini, dia mesti dengan sangat cermat mendefinisikan what makes it a science. Kenapa dia bisa scientific? Itu pertama. Kedua, dia harus juga dengan cermat menentukan posisinya di antara science yang lain. Sehingga dia berbeda. Jadi ada dua beban yang dihadapi oleh semua jenis ilmu. Dan kalau kita ngomong keilmuan sosial misalnya, seperti antropologi, sosiologi, gitu ya, dua yang dianggap paling tua di antara keilmuan sosial, sebutlah gitu. Kan antropologi dan sosiologi ini kan berinduknya langsung kepada filsafat. Bedanya, antropologi berinduknya lebih banyak ke sejarah, sementara sosiologi lebih banyak menginduk kepada filsafat. Oke, oke. Saya mau ngomong ini mendongeng aja. Namanya juga mendongeng, kan? Silahkan, Mas. Bebas. Bebas ya, ini ngomong bebas. Sambil nyatap nih. Betul. Saya yang sambil ngomong. Jadi, pertama prinsip saya itu lagi nih, ini karena saya ngomongnya nyantai, jadi Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semua yang mendengarkan saya, tidak punya hak 100% untuk, dan tidak punya kewajiban 100% untuk percaya pada omongan saya. Gitu ya? Iya. Habis saya ngomong, baca buku. Cari. Siapa tahu saya salah. Tuju. Perlu ada di-scriber seperti itu, Mas. Iya. Jadi, saya ini bukan pemegang hak kebenaran atas keilmuan yang saya omongin. Tadi Mas Agus mendinginikan saya, murid kesayangan, segala macam. Enggak. Saya tuh gini ya, ini posisi etik saya dulu ya saya ngomong ya. Kepada teman-teman yang ngobrol dengan saya, saya ini tidak lebih dari reading companion. Anda baca buku, saya baca buku, kita ngobrol. Sudah itu aja. Saya teman baca buku aja. Anda pernah baca buku, kebetulan saya pernah baca bukunya, kita ngobrol. Dan, Anda suka seorang toko, saya suka seorang toko, kita ngobrol. Kita berdebat. Kita berpendapat. Itu aja. Jadi, apakah saya sangat cerdas dalam ilmu teori? Enggak. Apakah buku yang saya sudah baca ratusan ribuan? Enggak juga kayaknya. Mungkin banyakan bapak-ibu sekalian dibaca buku yang daripada saya. Ya, mungkin bukan buku teori tapi ya Mas. Ya, buku apalah. Saya juga nggak baca buku teori dulu ya, hidup saya tidak cerdas itu. Jadi gini, saya balik ya ke awal dongeng saya. Semua ilmu itu pasti punya kendala itu. Dan di ilmu-ilmu sosial itu punya kendala yang sangat cerit. Dia tuh nggak punya kesulitan yang sangat serius menjawab pertanyaan-pertanyaan pertama. What makes it science? Kenapa keiluman itu science? Kenapa? Karena di saat yang sama, science-science yang lain itu udah sangat prominent. Terutama keiluman eksakta. Matematika misalnya. Udah imba banget. Nggak ada lawannya matematika sehari itu. Puncak science itu matematika. Dan itu diakui bahkan oleh Kant. Gitu loh. Bapaknya rasionalitas itu tuh. Bapaknya filsafat rasionalitas. Yang hampir seluruh pemikiran yang mempengaruhi pemikir-pemikir rasionalitas segalanya. Sampai Weber, ya nanti Weber punya anak-anak perspektif yang banyak banget. Sampai hari ini, dan anaknya udah bercampur baur dengan seluruh pemikir lain. Mengakui pada saat itu memang puncak science itu matematika. Jadi keiluman sosial berhadapan dengan kenyataan, kalau Anda mau jadi science, maka Anda harus memenuhi seluruh perangkat-perangkat scientific metodologi yang objektif. Jadi, fase pertama ilmu sosial itu dibenturkan dengan objektivitas natural. Natural science. Itu benturan pertamanya. Oke. Gitu loh. Itulah kenapa Bapak-Ibu sekalian kemudian, kalau Bapak-Ibu membaca buku, misalnya, tentang awal-awal sosiologi, misalnya, terutama sosiologi ya, karena itu seorang sosiologi. Awal antrop agak beda. Antrop itu lahirnya beda sama sosiologi. Sedikit beda. Karena, ini, kalau ngomongin sebenarnya orang antrop kadang-kadang enggak kesel ya. Tapi kan antrop itu jadi sangat kuat karena imperialisme. Ya, soal itu sih. Tapi itu kenyataan. Imperialisme masuk ke dalam daerah-daerah jajahan, kemudian antrop itu berkembang di fase itu. Keinginan Barat untuk mengenal daerah jajahannya. Itu kan fase-fase yang mencuatkan antropologi, jadi sangat the best. Gitu loh. eksotisme, menemukan eksotisme-eksotisme baru. Sosiologi lahir dengan kenyataan yang beda. Dia lahir dengan kenyataan, dia berhadapan dengan supremasi kelemahan alam. Makanya, tokoh-tokoh awalnya misalnya kayak Komte, yang disebut sebagai positivism, awal, bahkan dia menulis sebuah kritik, gitu ya, sebuah esai, esai-esai bahkan dititulkan jadi satu ya. Kalau enggak salah, on positivism atau apa, saya lupa judulnya. Itu cukup menarik bukunya. Itu awal-awal Komte mengeksplore positivisme dalam keilman sosial. Dia dianggap jadi yang paling prominent di awal. Meskipun sebagian kelompok sosiologi sebenarnya berargumen lebih jauh dari itu. Ini bagi Bapak Ibu yang kenal misalnya tokoh seperti Ibn Khaldun. Banyak orang yang sebagian kelompok, saya enggak bilang banyak, kalau banyak nanti saya ditanya berapa jumlahnya. Tapi sebagian kelompok dalam keilman sosial mengatakan bahwa Ibn Khaldun adalah Bapak Sosiologi sebenarnya. Bapak Keilman Sosial. Memang kalau Bapak Ibu sekalian membaca tulisan-tulisan Ibn Khaldun, terutama Adi Mukaddimah, karena itu buku yang paling saintifik yang bisa kita dapatkan tentang Ibn Khaldun, dari seluruh Kitab Al-Ibar, memang dia mulai mendekati sejarah secara kritis. Itu yang membuat dia berbeda. Dari seluruh pemikir di zamannya. Jadi ini menarik. Di satu sisi ada kelompok seperti Komte yang mendekati keilmuan Sosiologi dengan cara positivistik untuk mendapatkan pengakuan dari dunia keilmuan. Di satu sisi kita punya kisah tentang Ibn Khaldun yang mendekati sejarah secara kritis. Karena kalau baca buku Ibn Khaldun, menarik. Bagaimana dibanganalisis perubahan masyarakat dari masyarakat pesisir menuju masyarakat kota, bagaimana negara berubah, mengalami siklus setiap 200 tahun, bagaimana pelemahan negara terjadi karena pelemahan psikologis masyarakat itu banyak sekali teori-teorinya. Bagaimana sebuah ide yang kemudian dimirip-miripin dengan konsep narasi itu berkembang dalam pemikiran Khaldun kakaknya. Jadi itu kenyataannya. Tapi kita tidak akan bicara tentang Khaldun. Karena Khaldun di pemikiran Sosiolog yang dianggap lebih ilmiah, biasanya disebut bukan sebagai Sosiolog, tapi fase Prasosiologi misalnya. Fase Pre-Science. Fase sebelum keilmuan sosial terutama Sosiologi menjadi Science. Nah di hukuman sosial kita menemui Comte Auguste Comte Bapak Sosiologi disebutnya. Semata-mata karena dia orang yang menemukan kata Sosiologi. Lucu sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca Comte ini serius. Lucu. Lucu dalam pengertian kalau Bapak Ibu membandingkannya dengan buku-buku teori zaman sekarang ya. Misalnya fase perubahannya di masyarakat. Jadi masyarakat tradisional dan segala macam. So simple. Sangat sederhana. Tapi itu yang membuat di zaman itu mendapatkan Sosiologi. Jadi kalau ditanya mungkin ini diskusi awal dongeng saya ya. Dongeng saya Sosiologi keilmuan sosial terutama di zaman itu memang harus berhadapan dengan kenyataan positifistik keilmuan alam. Dan itu akan sangat mempengaruhi tentang bagaimana ditumbuh. Yang menarik adalah yang menarik dalam perkembangannya nanti positifistik yang dibangun di awal Sosiologi. Sebenarnya Comte cuma mulai doang. Yang pertama kan Durkheim. Comte itu kayak orang yang nemuin. Durkheim lah yang mengelaborasi. Menginstitusionalisasi ya mas ya. Benar. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngomongin tentang keilmuan sosial misalnya teori sosial awal mungkin Bapak Ibu sekalian memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kalau ngomong jasa Durkheim jauh lebih berjasa dalam mengembangkan metodologi. Di positifism awal. Menempatkan objektivitas. Dia yang menyusun seluruh perangat-perangat objektivitas yang membuat ilmuwan sosial itu bisa lebih objektif. Pertama untuk Sosiologi. Jadi dong yang pertama saya saya ingin membuka dengan kenyataan bahwa keilmuan ini itu berhadapan dengan positifisme. Dan yang menarik adalah dalam sejarah keilmuan sosial ketika positifisme mulai prominent mulai kuat dan jadi salah satu narasi paling kuat dalam ilmu sosial muncul kelompok-kelompok baru yang mendebat gagasan positifisme ini. Jadi lucu. Keilmuan sosial ini lucu. Serius. Kalau Anda belajar sejarah keilmuan sosial Anda akan menemukan bagaimana kelompok-kelompok yang besar kemudian dikritik oleh orang lain. Ini loncat-loncat tadi ya karena saya juga enggak bikin materi dan enggak terstruktur. Namanya juga ngobrol kan? Bincang-bincang mas. Ngobrol aja. Bincang-bincang aja. Santai. Lucu memang. Anda kalau ngomongin sejarah keilmuan sosial lucu. Positifisme sebagai empirisisme muncul. Dihajar sama subjektifisme. Dihajar habis-habis sama subjektifisme. Dikritik sama subjektifisme habis-habisan. Orang-orang yang terpengaruh pemikirannya kantian yang rasional bertarung kuat-kuat dengan orang-orang positifisme. Orang-orang yang mendekatkan dirinya misalnya dengan bacaan-bacaan Nietzsche ikut mukulin bareng-bareng. Uh, mukulin bareng-bareng positifisme. Muncul ide-ide baru. Gitu ya. Nanti sampai suatu hari kita mengenal perkembangan positifisme, strukturalisme, segala macam di Perancis. Kemudian kita menemukan ada tokoh yang karena Mas Agus darah tadi ngomongin kritis ya. Nasib kritis ini lebih lucu lagi di dalam keilmuan sosial. Nasib kritis paling lucu. Kenapa buat saya kritis paling lucu? Di antara seluruh ismo yang lain ya. Di atas mempertensi karena ketika pemikiran kritis muncul, yang mukulin dia bukan cuma orang di luar Mas Agus Kritis. Serius, ini kelucuan ya. Ketika Mas Agus Kritis muncul, yang mukulin dia lebih kuat, malah orang di dalam Mas Agus Kritis sendiri. Itu keajaiban Mas Agus Kritis. Kalau di Mas Agus lain ya, mungkin yang paling beda agak hanya post-stroke ya. Post-stroke agak beda karena dia sama sekali nggak mau disebut Mas Agus. Mas Agus lain seperti positifisme, symbolic interaction, misalnya, orang-orang yang terpengaruhi sama Simmel dan Weber, gitu ya. Atau orang-orang Weberian yang sangat memendang rasionalisme, sangat terpengaruhi oleh Khan, itu biasanya ketika dia diserang, gitu ya, maka dia tuh solid menghadapi orang dari luar. Mas Agus Kritis paling unik karena dia udah harus berhadapan dengan kenyataan dari luar, dia harus berhadapan dengan kenyataan dari dalam. Dikritik habis-habisan sama orang-orang yang ada dalam Mas Agus Kritis sendiri. Jadi Mas Agus Kritis paling unik, saya pikir, diantara semua Mas Agus. Dan apa ya, mungkin kalau ada yang lebih unik, ya paling cuma Mas Agus selain Mas Agus Kritis ya, meskipun kita bisa berdebat ya, ada Mas Agus Kritis dan Fosmo yang juga cukup menarik pertumbangannya. Karena dia sangat terpengaruhi oleh Mas. Mungkin ini kali ya, pembuka saya. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton!